Saudara, Sungai Bedadung di Jumber Jawa Timur kembali meluap setelah diguyur hujan selama 5 jam pada Rabu malam. Warga sempat panik dan mengungsi karena takut banjir susulan. Warga Kelurahan Kepatihan dan Kelurahan Tegal Besar kecamatan Kaliwates Kabupaten Jumber panik dan ketakutan saat Sungai Bedadung meluap. Mereka bergegas menyelamatkan diri dan barang berharga ke tempat lebih aman. Air Sungai Bedadung meluap setelah diguyur hujan dengan intensitas sedang selama 5 jam. Air Sungai naik hingga merendam jalan perkampungan dan rumah warga yang berada di dekat bantaran Sungai Bedadung. Ya sudah lumayan besar juga mas, tapi ya lumayan lah. Sudah masuk rumah? Ya masuk rumah tapi yang sebelah barat itu dua rumah. Terus warga saat ini sepertinya mana? Ya mengungsi, ya trauma, takut juga kan. Kalau sudah ada hujan sedikit langsung keluar rumah. Petugas gabungan dari TNI, Polri dan BBBD mengevakuasi 5 kepala keluarga karena rumahnya berada di titik paling rawan di terjang banjir. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini tidak ada yang terdampak. Tetapi kita antisipasi ada 5 kakak yang kita ungsikan sementara. Dan Alhamdulillah pada jam saat ini air sudah surut. Nah ini ke depan nanti akan kita mencoba komunikasikan ke pihak pengembang agar mencari jalan solusinya. Karena ini kalau di bulan Februari ini hujan yang intensitas tinggi maka kemungkinan beberapa kakak di tiga blok ini akan terdampak banjir. Sebelumnya banjir luapan Sungai Bedadung merendam 436 rumah warga di tujuh kecamatan dan merusak 40 rumah pada Jumat pekan lalu. Hingga kini petugas masih menyiagakan dapur umum dan pos korelawan untuk mengantisipasi banjir susulan. Tim Liputan Kompas TV Jember Jawa Timur